Hai banyak sekali orang kena tipu di medsos ini baik tipu online maupun video call video call ada nih nanti kalian bisa kembangkan ya dia kenalan sama polisi di Facebook orangnya ganteng lalu si ibu ini merasa tersanjung tersunjang digoda-goda sama oknum yang mengaku polisinya aja tersanjunglah dia lupalah dia anak istri lama-lama video call-an nah si oknum yang mengaku tadi menyuruh buka baju si ibu pidi call-an akhirnya direkam setelah itu diperaslah ibu ini ya kan udah boleh bingung dia hari pertama diperas minta 500 dikasih dua hari lagi minta lagi 500 dikasih lama-lama nggak ada duit uang belanja habis bingung kan laporlah ke saya kenapa ibu mau tahu percaya saya bilang apa ibu kenal orangnya tidak Pak dia jauh katanya tapi polisi pak katanya dari mana ibu tahu dia polisi saya bilang dia pakai seragam Pak nah lalu ada kalau orang berseragam polisi sudah pasti polisi saya bilang gimana Pak katanya seragam polisi banyak dijual ya kan kalau di Bandung ini di Kosambi sana banyak Anda punya uang 400.000 udah bisa anda menjadi polisi seragamnya polisi gadungan lalu video call-an lah sama ibu ini kan bisa kalau polisi nggak mungkin melakukan itu karena apa polisi ini jelas identitasnya kantornya dimana nom nrp-nya ada gitu loh jadi nggak Anda mau nyari identitas polisi di Papua pun gampang tapi kalau polisi gadungan kemana mau dicari gitu kalau masalah seragam gampang saya bilang jadi jangan terlalu percaya di medsos itu ya dia pakai baju tentara sudah pasti tentara belum tentu dia pakai baju pegawai bank-bank Indonesia tulisannya tapi dia video call-an bukan di rumahnya itu bukan di bank di bank pun dia biasa video call-an juga nggak tahu kita kan Hai jadi jangan terlalu mudah percaya apalagi dengan wajah ganteng misalnya teman-teman ya saya bisa bikin kita kita nih kita lagi live nya saya bisa disetel nih disetel di HP ini di kamera ini bisa disetel saya wajah saya jadi ganteng jadi kalian melihatnya jadi ganteng gitu Hai ah jangan gampang sekali zaman sanggih begini masih percaya kalian orang jelek bisa jadi monyet aja bisa dibikin jadi cantik jadi ganteng dengan alat aplikasi itu ya kan jadi kepada ibu-ibu ya para wanita jangan gampang kalian melihat orang di video di Facebook itu di video video call-an ganteng disetel di aplikasi jadi ganteng dia jadi mancung hidungnya giginya jadi putih ya kan bisa jadi orang India bisa jadi macam-macam lah kena lah kalian begitu sudah kena bingung ya kan Udahlah jangan gunakanlah medsos ini untuk kebaikan saja belum lagi penipuan online jual motor murah tapi gambarnya polisi Bang sama seperti yang tadi saya bisa bikin Facebook saya gambar Jokowi bisa terus saya jadi Jokowi gitu kan enggak teman-teman ya gunakan akal lah gunakan akal saya kita kasihan saya jadi kasihan awalnya kasihan tapi lama-lama jadi jengkel kok masih aja teman-teman saudaraku ya satu hari yang bertanya kepada saya mengeluh masalah penipuan online itu lebih 200 orang satu hari Hai Nah begitu juga masalah video call yang akhirnya diperas dua ratusan setiap hari korbannya rata-rata ibu-ibu habislah uang belanja itu ya dan yang terakhir teman-teman laki-laki menjadi korban video call itu pelakunya perempuan kelihatan cantik Bang perempuannya katanya cantiklah orang pakai aplikasi ya gunakanlah akal sehat alat kita canggih berarti otak kita juga harus canggih jangan alat canggih otak kampungan teman-teman jadi marah saya jadinya jangan lagi jangan kasih tahu teman-teman kita kasih tahu saudara kita jangan lagi kena tipu di medsos itu gunakanlah medsos itu hanya untuk kebaikan ya setelah saya mendengar laporan kalian itu saya nggak bisa apa-apa mau ngejar kemana saya nggak punya alat canggih untuk melacak orang laporkan ke polder saya bilang nggak berani Bang ketanya coba bawa pengacara lah saya bilang nggak punya uang banget ya mati kita kan tahu nggak banyak Terima kasih.